Sedangkan nur, mereka artikan prinsip-prinsip ajaran agama. Agama itu ada yang dinamai usuluddin, prinsip-prinsipnya. Dan ada juga yang dinamai rinciannya. Saya berikan contoh. Kita prinsip-prinsip ajaran agama, tawhid. Percaya hari kemudian, percaya ada nabi-nabi. Ada sholat, ada puasa, ada zakat. Ada lagi rinciannya. Sholat itu ada waktunya. Sholat itu ada mukaddimanya, wudhu dan lain-lain sebagainya. Itu namanya rincian ajaran agama. Di dalam taurat ini, ada prinsip-prinsip ajaran agama. Itu yang diartikan dengan nur. Dan ada juga hudan. Itu yang diartikan dengan rincian ajaran agama. Jadi mestinya, kalau memang mereka tidak percaya pada nabi Muhammad. Tidak usah kesana, buka aja kalau punya kitab. Di dalam kitabmu ada prinsip ajaran agama. Ada juga rincian ajaran agama. Ya. Yahkumubihan nabiyyuna alladina aslamu lilladina hadu. Prinsip-prinsip dan rincian-rincian yang terdapat di dalam taurat itu. Dengan petunjuk taurat itu, orang para nabi yang menyerahkan diri kepada Allah, memberikan putusan kepada orang-orang Yahudi. Kalian. Para nabi yang berserah diri kepada Allah, memberi putusan kepada orang-orang Yahudi. Kalian. Setelah nabi Musa datang, setelah nabi Musa, itu masih ada nabi-nabi sudah beliau sebelum datangnya nabi Isa. Ulama-ulama dari Bani Israel itu dulu jadi nabi-nabi mereka. Dulu menjadi nabi-nabi. Nabi Muhammad bersabda, Ulama ummati keambiyai Bani Israel. Ulama ummatku itu sama dengan nabi-nabinya Bani Israel. Jadi disini dikatakan, Kitab taurat yang diturunkan itu, Oleh nabi-nabi mereka, Maksudnya, Itikan an-nabi yun, Itikan an-nabi yun, Ayat kita ini menggunakan bentuk jamaah. An-nabi yun. Nah, Muhammad itu kan satu. Maksudnya dia hanya berkata an-nabi. Tapi disini dikatakan an-nabi yun. Nah, kata ulama, Sengaja Allah menyebut dalam bentuk jamaah untuk mengisyaratkan bahwa semua keistimewaan nabi-nabi yang lalu itu berkumpul pada diri nabi Muhammad. Jadi, ayat ini menyatakan nabi Muhammad memberi putusan, Tetapi dia menggunakan kata an-nabi yun untuk menggambarkan semua keistimewaan nabi yang lalu ada pada pribadi nabi Muhammad. S.A.W.